aku lagi on the way guys ya, aku sama istri aku sekarang nah ini kita baru di daerah Buspem, Badung nih ya kita akan pergi ke daerah Tabanan nanti disana kita akan mampir ke tempat dimana disitu tuh banyak sekali ulat ha? ulat? serem dong? loh kok serem? ulat tuh lucu tau? enggak, serem jalannya pelan-pelan gini nanti ulat-ulat ini kalau didiemkan dia bisa berubah menjadi tau gak? kupu-kupu kepompok salah, kepompok habis kepompok baru kupu-kupu nah nanti disini kita akan lihat ada 100 lebih jenis kupu-kupu waduh kita sedang dalam perjalanan yuk akhirnya guys kita sudah sampai sekarang kalian bisa lihat nih di belakang saya sudah ada tulisannya Bali Butterfly Park ya ini masih saudaraan sama Lincoln Park ternyata guys ini dia, Tabanan ya lumayan tadi dari rumah aku kesini kurang lebih 1 jam perjalanan guys ya dan ini aku sudah gak sabar banget pingin masuk nanti kita masuk lewat situ kita akan masuk ke dalam kalau di dalam itu kita kayak masuk kubah gitu guys ya jadi supaya nanti kupu-kupunya tuh gak kabur by the way kalau kupu-kupu itu siklus hidupnya memang sebentar jadi cepet sekali pergantiannya guys kita akan lihat ada jenis apa aja kayaknya nanti ada kupu-kupu terbesar segini guys kupu-kupu terbesar ada, kupu-kupu terkecil segini juga ada mudah-mudahan kita lihat ke dalam nanti kita lihat guys ya ada kupu-kupu yang paling besar bu? yang paling besar gak ada oh lagi gak ada ya? tapi yang koleksinya ada yang udah mati oh di koleksi kita lihat nanti guys ya jadi dia tuh kalau ada kupu-kupu jenisnya aneh itu disuntik jadi dipajang kalau ini ada juga? masih mantis gitu-gitu? kalau mantisnya gak ada yang dulu kan banyak tuh serangga-serangga tuh sekarang yang ada belalang daun sama spider tarantulanya tarantula guys, ada tarantula guys sama belalang daun kita lihat nanti namanya siapa? saya nama saya Ika Ika nanti Ika mau ikut ke dalam Ika akan nemenin kita ke dalam ini Chris, kita disini akan berkelana guys karena disini tempatnya tuh semua semak-semak begini Chris jadi kamu harus hati-hati dan pakai mata kita nanti serangganya tuh bisa kita gak tau ada dimana keberadaannya karena serangganya tuh pintar berkamuflase betul sekali dan mereka terbang kesana kesini dong mungkin nanti ada disini ini kan biasanya daun menggulung ini ada ulatnya Ika bukan kepompong gitu ya nanti disini kamu baca nih pupa house pupa house rumah kepompong rumah kepompong insect house, rumah serangga, butterfly, waterfall ada waterfall ada air terjun ada air terjun kupu-kupu tapi bener-bener beetle cave, goa kumbang ada goa guys kita akan mencoba mencari dimana keberadaan goa kumbang by the way ini tanemannya kemarin aku beli disini ada banyak sekali eh di rumahku juga tanemannya udah jadi banyak loh itu oh ya udah penuh kolamku sekarang dia ternyata cepet banget berkembang biaknya eh kita udah ditinggal sama Ika 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 nah ini dia jadi atapnya tuh ditutup-tutup gini supaya kupu-kupunya gak terbang kalau gak ditutup terbang dan kita sebentar lagi akan masuk ke dalam rumah lagi nih rumah kepompong bersahabatan bagai kepompong sini ada tempat duduk-duduk juga ah gak sabar aku liat kupu-kupunya mana nih oke Ika baik banget kita ditutupin wah disini udah ada kupu-kupu nih itu ini penetasan ini penetasan nah ini ada oh ini ini kepompong ini kan masih jadi setengah ulat ini setengah ulat terus jadi kamu tangkep-tangkepin enggak bukan tangkepin dibawa dari luar iya berarti kalau ada di luar kamu ambilin dipindah kesini dan dia ini nempel memang ya nempel kayak enzimnya yang kayak gini ini kan kayak benang ini ini terbuat dari enzim air liur dari ulatnya jadi kalau ada ulat terus nanti dia berubah jadi kepompong dia nempel di batang gini terus kamu potong kamu ambil dijepit disini iya dibiarin berapa lama? kan dia jadi kepompong itu cuma satu bulan satu bulan kalau udah netes dia kayak belajar terbang dulu kalau saya udah benar-benar kuat kita keluarin sampai di luar sini setiap hari kayak gitu setiap hari dan hari ini baru ada beberapa aja nih satu dua ini 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 udah pecah atau belum nih? yang udah kecil ya oh ini udah pecah kamu juga netes disini ya? kayaknya dia tau aja semua ya kamu ahli kupu-kupu ya? itu ada yang baru netes ya? iya itu gede-gede kok kemarin? kemarin gak? udah gede-gede gitu ya? mereka kan pas mereka baru netes itu kecil kecil jadi cuma dua jam dia udah membang tapi itu masih belum bisa terbang ini belum bisa terbang? itu udah maksudnya pas mereka baru netes baru netes selama dua jam itu cuma mengeringkan sayap dan tumbuh aja jadi guys dua jam kata ika tuh mereka cuma ngeringin sayap dan memperbesar sayap ya setelah itu langsung bisa terbang belum? belum juga kapan terbangnya? masih latihan dulu nanti sorenya soren baru bisa ada waktunya jadi gak instan dia dan itu kalau kupu-kupu semuanya jinak ya? bisa dipegang? bisa dipegang kalau masih di dalam sini maksudnya bayang baru-baru lanjut coba kamu ambil bisa gak? kalau udah di luar sini gak bisa sebentar kalau di sini bisa? kita coba gimana? ini ini kok caranya gitu ya? pegangnya itu yang di badannya ini jangan di gini sayapnya waktunya nggak bukan ini kan ada kayak powder jadi nanti kalau dipegang Monstrol di tangan ya ini kayak gini kan? ini? vesel kan? świah ini powdernya semua kupu-kupu begitu? itu kalau yang warna ini enggak oke ini enggak berani enggak 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 kenapa digituin tuh dia memang kayak gini dia kupu-kupu pura-pura mati tuh pura-pura mati ada aja kutu pura-pura mati uh geli-geli nanti ini belum bisa terbang loh ini hati-hati jatuh nanti nggak nempel nggak nempel masih bayi hitungannya nggak nempel nanti dia merespon gitu ya tuh guys jadi kalau tadi dia pura-pura mati kalau di bangun respon ini namanya apa ini tahu gak itu Troides Helena das Helena ini balik ini gimana sekarang, ikut terus udah lagi mekar tuh 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 tuh, mekar 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 tuh, ini aku balikin lagi balikinnya gini aja padahal kalau misalkan lagi banyak tamu, nanti disini kan dirawat tuh ya, bisa banyak banget nih udah disiapkan ininya, banyak banget jepitannya dulu penuh ya sebelum pandemi terus pandemi dia gak mau beranak bukan gitu kan, dulu kita ada penangkaran dari luus sama negara selama pandemi mereka gak ngirim, belum ngirim kesini ada lagi penangkarannya ini adalah tempat untuk breedingnya guys ya, kita coba lagi jalan-jalan, ada apa lagi, kita akan temukan kupu-kupu yang aneh-aneh lagi disini guys tadi itu ada belalang daun ada belalang tempur daun, ada apa ini disini ini apa ini, oh ini belalang daun aku bisa tau dimana dia ini banyak banget itu masih kecil ada merah-merah merah-merah, jadi belalang daun tapi warna merah ya ini nih, itu di kiri keliatan oke, iya, iya wuh, ini ada yang ijo dibelakang daun yang ini aku tunjuk ada yang ijo-ijo tuh dia nanti keluar loh kalau dia dikeluarin nanti takutnya dimakan dibuka dibelakang daun yang ini ijo dia warnanya mana gak ada ada, ada sebentar, tadi aku liat dari sini bukan daun ada ijo ini disini bentar halo kamu sayang di belakang daun yang ini oh iya bener, mirip banget kayak daun bener itu yang merah-merah di atas iya mirip banget di atas wah ini ini, ini, ini ada banyak itu lagi disitu ternyata ada banyak kecil banget aku pikir tadinya tuh besar gitu kalau sekecil itu mah gak akan ketahuan di kiranya tuh daun beneran ya ini yang masih kecil kalau yang udah agak gedean ada di sini ada lagi guys yang agak gedean guys coba kita lihat ini besar oh gak terlalu mana ini ya ini sumpah ini kayak daun gak akan kelihatan guys ini iya ini ini belalang nih iya belalang kok kayak daun iya bener deh hidup guys sumpah guys ini bener-bener aneh sekali ini beneran kayak daun asli tuh hidup loh dia kayak daun bener belalang daun jadi sebenernya dia tuh daun atau belalang Chris lucu ya ini kalau ke robek gitu nanti tumbuh lagi dia dia kan bisa ganti kulit itu stuck di kulit mamanya guys ini bener-bener ini aneh sekali kita taunya belalang itu yang gede-gede gitu ya yang utuh ya ternyata ini kecil banget masih bisa tumbuh lagi bisa lebih besar lagi oh guys ini keren banget ini betina ini betina gimana cara taunya ya dia tau guys ya iya bisa ngintip ini betina taruh Chris coba yang jantan ini mana jantan apa bedanya bedanya ini nih sayapnya dan dia bisa tebal oh dia bisa terbang ada ini gak sih iya apa ini kantena nanti kalau kamu bilang bisa terbang dia terbang disini loh tapi gak maksudnya terbangnya gak terlalu jauh juga terus kalau terbang kamu tangkap lagi iya dia nyari ceweknya dong hei dia nyari cewek ini ini beneran seperti daun bener ya ini mereka gak berantem nih enggak enggak udah udah ayo udah tadi hilang lagi wah terbang gak beneran terbang kaget aku terbang beneran biar kita kembalikan lagi teman-teman jadi dia memang diemnya di daun aja ya makanannya daun jauhnya yang itu ada apa itu disitu ini sebelumnya ada kumbang tapi sekarang kumbangnya belum ada kumbangnya belum ada kalau kumbang itu kan kita datangkan dari Sumatera dari Sumatera itu udah dewasa jadi gak dikembang diakin kalau udah mati kita beli lagi next kita cari hewan apa lagi yang ada disini nah ini dia Chris ini kupu-kupu terbesar yang pernah kita lihat ini dia ini tapi kok ada bautnya Chris coba lihat coba coba bukannya bukan ini mah panjangan aku melihat kupu-kupu berterbangan ada yang terbang-terbang tadi belum ada lagi ini ini terbang di atas Mika ada yang terbang-terbang di atas kamu tuh kabur ya kupu-kupunya guys ada lagi ada lagi hai sini sini nggak mau dia mendarat kita akan teruskan perjalanan kita akan mencari lagi kupu-kupu itu yang tadi dari dalam tempat pengembang biakan banyak jenis kayak gitu ya ini gara-gara pandemi jadi sepi nih kalau nggak pandemi aku tuh pernah kesini Chris kamu pernah kesini? rami maksudnya banyak kupu-kupunya gitu karena banyak pengunjungnya kalau sekarang nih pandemi udah hampir 2 tahun ya nggak ada nah ini apa? ini nih belalang terbang nanti jadi kupu-kupu juga tuh itu daun kali daun kering Christina kita sekarang dibawa masuk ke dalam gua hati-hati hati-hati ini 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 laba-laba jalan sumpah ini laba-laba dan ini besar sekali tuh tajam-tajam lihat nggak hati-hati kamu harus menunduk itu nggak mau setap aku kalau nggak disini dia bener kamu harus menunduk ini kita harus gini ya dan dia jalan ini cepet banget lagi hati-hati itu dia naik lagi tuh banyak ini ya trap-trap gitu ya itu buah coklat bukan buah coklat pokoknya buah-buahan lah buah-buahan biasanya tuh disini ada laba-laba yang warna kuning-kuning tuh emang ada ya ada ayo kita lihat di dalam hati-hati ya jangan bersuara berisik disini guys kita kan masuk ke dalam gua harus silent oh ini ada apa disini guys ini bagus banget spider eh ini bahaya nggak ini ini bahaya semua bahaya semua ya tapi kadar racunnya itu rendah masih ada aja racunnya biasanya kan sama orang dipake challenge taruh-taruh disini ini guys tarang tulang banyak banget guys ini juga guys ini lagi itu ada tuh di bawah itu ada semuanya agak banyak banget ini guys tuh ada itu lagi naik tuh ya ini kalau kayak gini makanannya apa ya itu jangkrik makanannya jangkrik yang kasih makan siapa saya tuh Dika sehari-hari berapa kali oh nggak nggak salah nih maksudnya seminggu sekali oh seminggu sekali lumayan santai dong peliharanya kamu beli semua ya apanya hewannya oh iya misalnya kan bukan dikembangin disini berarti kita bisa beli guys siapa yang setuju tulis komen di bawah kan gampang cuma ngasih makan seminggu sekali terus apalagi perawatannya suka ini nggak ganti-ganti tanah gitu nggak diganti sih cuma dibersihin aja oh gampang kalau habis bersihin tangannya merah-merah kenapa gitu karena kan itu ada rambut rambut itu bikin gantel wah nggak jadi guys bikin gantel guys ini ada yang warna coklat dia kayak tanah gitu kayak kayu ya Chris kayak ini tau nggak sih kompra tau sabut kelapa ini ada yang warna hitam kamu tau nggak harganya satu ekor itu berapa ini satu ekor kurang tau tuh ini warnanya hitam banyak banget ini malah lebih banyak tarantulanya disini daripada kupu-kupu dan ini semua jenisnya beda-beda oh jadi ownernya ini ahli serangga ini bukan punya pemerintah disini ini pilih pribadi ini mantep banget dia bikin gua-gua begini kita mau masuk ke dalam ini adalah toilet dan exit bukan guys ini adalah museum jadi kupu-kupunya yang ada berbagai jenis itu diawetkan dan kita bisa liat ini ada lagi nih terbang-terbang kita akan liat di dalam ini ada seribu jenis kupu-kupu nah ini yang ada di tembok ini adalah foto-foto makro yang ini sekarang udah dijual dulu tuh waktu aku kesini itu aku lagi foto-foto makro ini ada salah satu karyamu nggak ada karyaku mah di rumah ini kupu-kupu yang tadi ada kan kita liat yang hitam kuning ini kupu-kupu lagi kawin mana? ini lagi kawin itu lagi kawin itu lagi kawin belantunan kak? kupu-kupu kawin ini juga lagi kawin nih ini kupu-kupu lagi kawin tuh kawin indah judulnya kawin indah ini foto-kawin indah jadi kalau pas lagi banyak kupu-kupunya teman-teman bisa kesini bisa bikin karya juga nah ini dia ini belalang ini kayu stick insect ini semua hewan asli ya teman-teman ya yang sudah diawetkan jadi bukan mainan ya ini asli disuntik gitu ya tuh masih banyak foto-foto nah ini koleksinya semua nama-nama latinnya susah banget nih cica di daer pulgorida nah ini belalang kaki seribu nih ini kayak tadi kayak daun gitu ya nah ini belalang daun bener ada skorpion juga disini iya ada capung juga ini apa ini Chris? kayak tarantula bukan ya hebat banget ya dan disini kalian bisa lihat lagi banyak banget nih nih koleksinya lengkap ini berdiri ini gimana sih nih? wah pake jarum ini kok bisa rapi gitu ya? ini ada lagunya dia apa? kumbang-kumbang di taman gitu ini biasanya sering ada di depan rumah saya loh terbalik bener ya? nanti kita museumkan gitu ini 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 biasanya di rumah terus dia kebalik gitu kayak gini biasanya di rumah-rumah itu ini kok bagus warnanya hijau ya? dia ini glossy yang kilap tuh masih banyak tuh tuh masih banyak tuh itu semua ini kupu-kupu yang terbesar kupu-kupu terbesar abad ini ini kupu-kupu koleksi yang besar-besar guys ini yang warnanya cantik-cantik sayang ya hari ini kita lagi gak bisa lihat ini kalau nanti ada ini bagus banget ada yang biru, ada yang hijau, ada yang orange dan ini tuh keliatannya mirip-mirip padahal ini beda guys ini disini ada lagi nih ini semuanya beda keliatannya serupa padahal beda guys ini tuh ada nama sama asalnya ada nama sama asalnya 172 cm asal asal bagus orang-orang わか�� sudah selesai ya teman-teman ya kita sudah berkeliling di dalamnya cuman itu ya kondisinya sayang banget karena 1 tahun pandemi itu membuat taman ini menjadi kupu-kupunya sedikit banget gitu ya teman-teman harus bikin ini jadi rame lagi karena ini sebuah kekayaan alam yang sangat indah mudah-mudahan nanti kita datang lagi ke sini kapan kita gak tau tahun depan mungkin dan tamannya sudah rapi kupu-kupunya sudah banyak terima kasih sudah nonton sampai ketemu lagi di video berikutnya